Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong Kali ini kita akan sharing aja ya, sharing-sharing santai Cara bikin ketela keju Sebenarnya ketela keju atau singkong keju Itu tuh beneran gak ada kejunya teman-teman Cuma seolah-olah tuh kan gede Dimakan mak krius kayak Bukan krius sih ya, mak pulen gitu loh Kayak makan keju gitu Nah itu caranya sebenarnya Ini ketelanya itu direbus Jangan ditanak atau dikukus Kalau dikukus itu lama teman-teman Ngabisin-ngabisin gas LPG Nah kalau ini dikukus, eh direbus ya Itu ketika terlihat udah menyek-menyek gitu Langsung, langsung diangkat Terus dimasukin ke bumbu, terus digoreng Udah gitu doang Nantinya jadinya rasanya tuh lebih enak gitu loh Daripada yang cuma digoreng doang Atau direbus doang Tapi ya namanya juga selera teman-teman ya Silahkan mau pilih yang mana Yang jelas kayak gini Ini enak-enak sekali ini Udah lah, gitu aja Terima kasih Jangan lupa klik subscribe-nya ya Bye-bye Gampang kok pokoknya bikinnya ya Tinggal direbus Kalau udah melenyak-melenyak gitu Tinggal digoreng Wuh, mantep Selamat mencoba Jangan lupa klik subscribe-nya ya